Intro Halo guys, ketemu lagi di channel NDevelopers Selama ini kita tahu jika Kaguya Ototuki adalah ototuki pertama yang memakan buah cakra di bumi dan membuat dia mendapatkan kekuatan luar biasa bahkan Kaguya lah yang diketahui pertama kali menggunakan Mugen Tsukuyomi tapi apakah Kaguya Ototuki adalah ototuki yang pertama kali menanam buah cakra di bumi? ternyata bukan bahkan Momoshiki memberikan kisi-kisi jika penanam buah Shinju adalah ototuki Shibai kok bisa? kali ini kita akan bahas tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagian belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini sama-sama teman-teman let's check it out bahasan ini didasari dari apa yang dikatakan Momoshiki di manga Boruto chapter 79 Momoshiki menyampaikan jika Aida menggunakan teknik Zeno atau Omnipoten atau Maha Kuasa untuk mengubah realita yang ada di bumi kekuatan yang luar biasa dasyat itu benar-benar menukar takdir Boruto dan Kawaki dimana sekarang Kawaki menjadi seorang Uzumaki anak sulung Naruto sedangkan Boruto adalah ninja tidak tahu diuntung karena sudah dirawat Naruto tapi malah membunuh Naruto kemampuan Aida ini membuat Momoshiki kembali teringat dengan kekuatan dari ototuki Shibai Momoshiki mengatakan jika sejatinya Zeno adalah teknik yang hanya bisa dikendalikan oleh Dewa Maha Tau dan Maha Kuasa dan mereka itu adalah para ototuki yang sudah menjadi god atau dewa menurut Momoshiki Aida yang bukan seorang ototuki memang bisa mengaktifkan Zeno tapi dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali Momoshiki pun mengatakan jika para dewa menggunakan teknik ini untuk penciptaan dunia dimana mereka membuat takdir yang mereka inginkan pada penduduk suatu planet nah jika berhubungan dengan ototuki para ototuki god menggunakan teknik Zeno untuk mencuci pikiran para penduduk suatu planet yang sudah selesai dijadikan target penanaman pohon sinju para penduduk itu akan dihapus ingatannya dan mereka akan kembali memulai hidup seperti tidak terjadi apa-apa bahkan Momoshiki memberikan indikasi jika sebenarnya di bumi sendiri sudah pernah ada ototuki yang menjadi dewa yang menggunakan teknik Zeno untuk mengubah ingatan penduduk bumi tanpa seorang pun menyadarinya tentunya disinilah hal pentingnya kalau kita sambungkan ke Naruto Shippuden episode 460 disitu kita bisa melihat maksud sebenarnya Momoshiki di anime episode itu diceritakan bagaimana Kaguya turun ke bumi Kaguya sebenarnya turun ke bumi berdua dengan Ishiki ototuki tapi di tengah jalan Kaguya berhianat dan berhasil membuat Ishiki sekarat akhirnya hanya Kaguya lah yang turun ke bumi ketika sampai di bumi pakaian Kaguya sudah berbeda jauh dari ketika sebelum turun ke bumi dimana tidak ada tanda tomoe di bajunya yang menandakan Kaguya kehilangan banyak sekali kekuatan Kaguya pun akhirnya ditemukan oleh pasukan Tenji dan dibawa ke istananya disitu Kaguya diperlakukan sangat baik dan bahkan dia mendapatkan pengawal pribadi yang bernama Aino Kaguya terlihat selalu melihat pohon raksasa dari istana Tenji yang akhirnya kita tahu jika pohon itu adalah pohon Shinju yang sudah memiliki daun melihat tingkah Kaguya itu Aino pun menjelaskan jika pohon Shinju itu sudah ada ribuan tahun yang lalu dan pohon itu muncul entah dari mana asalnya Kaguya pun mengaminkan cerita dari Aino itu oke kita stop dulu sampai disitu jika Kaguya baru saja turun sedangkan pohon Shinju sudah ada ribuan tahun yang lalu maka sudah pasti bukan Kaguya lah yang menanam pohon Shinju itu harus ada ototuki lain yang sudah menanam pohon Shinju karena jaraknya terlalu jauh dari Kaguya nah jika kita sambungkan dengan apa yang Momoshiki katakan di manga Boruto chapter 79 bisa dipastikan sudah ada ototuki God yang menanam pohon Shinju ribuan tahun sebelum Kaguya datang sesuai kata Momoshiki setelah menanam pohon Shinju itu ototuki God menggunakan teknik Zeno untuk mengubah pikiran berduduk bumi sehingga tidak ada satupun yang mengingat kejadian sebelumnya dan berduduk bumi pun kembali menjalani hidup seperti tidak terjadi apa-apa tentu saja karena sampai saat ini ototuki God yang sudah diketahui bernama Shibai maka hampir bisa dipastikan Shibailah yang menanam pohon Shinju di bumi jauh sebelum Kaguya lalu mengapa Shibai tidak memanen buah cakranya sendiri dan kenapa sampai ribuan tahun pohon itu belum juga selesai menghisap energi bumi nah untuk ini kita bisa kembali lagi ke cerita Amado dimana Amado menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan DNA ototuki Shibai Shibai sendiri menurut Amado ditemukan di suatu planet dimana dia sudah meninggalkan jasadnya karena Shibai sudah masuk ke dimensi yang lebih tinggi akibat dia sudah mencapai level ototuki God dan sudah sangat banyak memakan buah cakranya nah mungkin saja Shibai sudah menanam pohon Shinju di banyak sekali planet dan termasuk salah satunya adalah bumi dimana saat menanam pohon Shinju di bumi Shibai sudah menjadi ototuki God dan tinggal selangkah lagi menuju dimensi yang lebih tinggi dan keabadian karena bumi memiliki kelengkungan di atas 10 alias energi bumi luar biasa besar maka jelas butuh waktu sangat lama untuk memanen buah cakranya Shibai pun memutuskan untuk pergi ke planet lain yang pohon Shinjunya sudah berbuah lalu kemudian dia memakannya akhirnya Shibai pun berhasil mencapai level yang paling tinggi dimana tidak hanya menjadi ototuki God Shibai pun bisa masuk ke dimensi yang lebih tinggi dan mencapai keabadian yang dia inginkan pohon Shinju bumi pun ditinggalkan sampai ribuan tahun sampai akhirnya ada kaguya yang turun untuk memanen buahnya jadi bisa diambil kesimpulan Shibailah ototuki pertama yang turun ke bumi dia menanam pohon Shinju di bumi dan Shibai juga yang pertama kali mengaktifkan Zeno di bumi untuk mengubah realita produk bumi agar tidak mengingat kejadian penanaman pohon Shinju dan disini juga kita bisa mengambil kesimpulan jika Shibailah ototuki yang ada di tanda yang sudah hancur di dimensi Ishiki karena memang Shibai sudah pernah turun ke bumi sebelumnya mungkin saja patung ototuki yang ada di dimensi kaguya adalah ototuki yang menjadi pasangan Shibai dimana ototuki itulah yang dikorbankan untuk menjadi makanan dari biju lalu biju tersebut berubah menjadi pohon Shinju di bumi dimana patung ototuki itu bisa jadi punya hubungan kekerabatan dengan kaguya bahkan ada teori yang mengatakan jika patung tersebut sebenarnya adalah ayah dari kaguya sendiri dilihat dari bentuk tanduk yang sangat mirip dengan tanduk yang dimiliki oleh kaguya bagaimana menurut teman-teman? apakah teman-teman setuju jika Shibailah ototuki pertama yang sudah menanam pohon Shinju di bumi? silahkan berikan komentarnya di kolom komentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati